selamat menikmati di daerah rahasia ini teman-teman jadi lokasinya itu hebat mantap dan juga teman-teman ini banyak banget disini ular-ular kinkoros ular-ular petias koros atau ular pucuk biasalah ular-ular itu karena disini daerahnya dan disini kalau mencari pas pagi kayak gini teman-teman di daerah sini dari pohon-pohon itu dari semak-semak sudah turun dan sudah mencari makan tapi kalau pagi pagi-pagi sekitar jam setengah lima atau jam sampai jam tujujuh masih di semak-semak atau di pohon-pohon bambu nah kita akan mencari apa pak apa pak apa pak nah teman-teman ternyata wih wih ternyata teman-teman kita lagi teman-teman 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 hampir ada satu setengah kilo besar banget teman-teman lihat teman-teman wih mantap rezeki suapetualang hari ini mantap teman-teman ini dan ternyata besar banget wih tenang-tenang tenang halo tenang tenang wait wait nah ini teman-teman rezeki kita akan kemana dan dia langsung kelihatan teman-teman ha masya Allah mantap teman-teman jadi ini rezeki suapetualang pertama kali yang dibilang mas Heru pecah telur masya kalau buru pecah telur itu akan mendapatkan ular yang banyak ini lah pecah telur oke kep kep oke itulah asli habitat ular petias koros atau ular pucuk atau yang dinamakan ular kayu ini teman-teman ada juga yang nyebut ular jawa ular jangan ini ular jangan gue tambah gatel lah ikilah ular ini wah besar banget gue denepol teman-teman mantap ha rezeki suapetualang hari ini alhamdulillah dapat satu ekor pertama kali padahal baru baca sampai di lokasi baru saja ngomong belum selesai malah tadi belum selesai itu naik pengukangan jeneng apa prek apa intro malah orang rampung teman-teman orang rampung malah orang ular ya seolah apa-apa usah rampung nasib penting oleh ular mantap dan juga teman-teman yang disana alhamdulillah ada yang bilang pasuah semangat terus dan ngomongnya belepotan gak apa-apa saya suka ya kayak ginilah saya karena pada waktu kecil gak pernah makan roti teman-teman jadi makanya apa ngomongnya belepotan gak karu-karuan tapi yang penting nyatanya teman-teman jadi di alam liar teman-teman ini pencarian ular petias koros atau ular jangan itu harus jeli dan harus teliti dan harus tahu kalau panas kayak gini siang sudah siang kayak gini sekitar jam 10 sampai jam 1 itu gak ada rata-rata masih melantar-rata di bawah gak ada yang di pohon karena panas kecuali yang mau ganti kulit atau mesedeng matanya udah biru dan ini teman-teman lihat teman-teman kalau yang disana itu inilah cara ular mencari makan teman-teman ini ini ular mencari makan di habitat aslinya ini belum ikas untuk tangan manusia atau belum saya pegang ini makanan utamanya apa pak nah teman-teman makanan utama ini bukan tikus teman-teman tapi kodok atau katak atau bancet itu sejenis itu tapi bukan tikus saya sendiri belum pernah mengalami atau menemukan ular petias koros itu makan tikus tapi mukosus sama ular sawakop itu makanya memang tikus juga mau nah ini teman-teman besar banget panjang sekitar 2 meter lebih ini mantap ini memang habitat ular disini dan mantap sekali teman-teman kita akan tangkep dulu teman-teman nanti mencari lainnya lagi karena buat pakan kinko beraya di rumah dan ini karena udah kepepek atau udah lihat saya saat kejar-kejar belum saya ganggu merasa tenang teman-teman dia merasa tenang gak lari-lari tapi sebenarnya ular ini kayak setan bisa di bisa dipaktikan malah ngelawan ngelawan wakir ngelawan wih bikin ngelawan wih ngelawan ya ngelawan duntalnya duntalnya ha 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 kena raih menenggu malah ha ha he he ha ha awas raih awas awas dia mengancam teman-teman biasanya dia langsung menyerang ke muka ke muka atau ke mulut atau ke mata itu teman-teman he wih 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 mantap teman-teman besar banget ketika ada lubang kebetulan ini aman kita akan tangkap dulu teman-teman kita akan tangkap nanti saya amankan dulu nah ini teman-teman cara memegang ular dengan aman dan tenang yang ular yang gak berbisa biarpun itu di alam liar itu harus pakai perasaan atau jangan ditekan jadi dia dipegang merasa nyaman dia langsung di dipegang sampai ke depan itu gak apa-apa teman-teman jadi dia merasa nyaman boleh teman-teman coba tapi jangan sampai ditekan tapi kalau ditekan dia pasti menyerang atau menggigit dan ini ular sangat besar ini jumbo dan ini lihat sendiri teman-teman ini satu depan lebih ini satu depan lebih teman-teman lihat sendiri ini lebih berarti ini ular 2 meter lebih ini mantap ini buat pakan king cobra yang di rumah karena di rumah king cobra nya sekarang alhamdulillah udah gemuk-gemuk dan bulan ini teman-teman mulai hujan itu banyak banget ular ini berkeliaran mencari makan oke teman-teman jangan lupa tonton terus video-video sebuah petualang dan bila perlu bertukar pengalaman nanti bisa komen-komen di bawah oke teman-teman kita akan lanjut perjalanan kita let's go oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman memang pelari pelari cepat teman-teman pelari cepat ini kalau gak di awasin nanti nyabuk menik eh dapat satu ekor lagi teman-teman lumayan mantap nah ini teman-teman kalau mencari ular-ular kayak gini itu harus di bawah kalau siang memang jam mulai jam sembilan sampai sekitar jam tiga itu dia mencari makan tapi kalau pagi itu masih di semak-semak atau di pohon-pohon nah kalau sore udah pulang teman-teman dia udah pulang udah mau ke tempat peristirahatan lagi jadi ini dapat satu ekor lagi ini lumayan kalau teman-teman gak percaya boleh merapat ke tempatnya suapelang sepetualang boleh nanti kita akan berpetualang bareng di alam liar dan saling berbagi pengalaman dan saya pun masih selalu belajar dan belajar di alam liar tapi kalau disini memang ularnya ya ini teman-teman jadi ularnya ya ini ini aja ular pucuk ular pucuk dan ular tali bangsa juga ular biasanya sawakopi atau ular LS dan ular hijau ekor merah juga ada disini juga gunyus suma teman-teman gunyus suma disini banyak tapi kalau gunyus suma biasanya paling enak carinya malam tapi kalau siang dia memang agresif banget dan naik ke pohon-pohon itu sulit ditangkep teman-teman tapi kalau malam tidur nah kebalikan ini kalau malam juga tidur kalau siang aktif sama seperti gunyus suma teman-teman nah ini buat pakan king cobra dan suapetuala gak merusak teman-teman suapetuala gak merasak alam karena king cobra juga makanya ini di alam liar juga di rumah makanya ular kayak gini jadi gak ada istilah merusak kalau teman-teman bilang sama apa bilang atau komen itu namanya merusak pada ini saya kesini itu dapat laporan warga teman-teman gak setamerta saya tahu disini ada ular banyak itu gak jadi dapat laporan warga yang lagi megawai atau lagi gak harap sawah mau ditanamin padi sebenarnya ular ini gak berbisa tapi tani petani itu banyak-banyak yang takut jadi jangan salah teman-teman jangan salah ini makanannya sama tadi kalau ini sama makanya juga banjet atau kodok atau katak atau yang dinamakan kodok jawa kodok orekan banjet banjet kan kodok sejajah banjet itu agak gede tapi kodok gelem banjet kan meri kan kodok kan wong makanya ini banjet kan kodok tidak salah teman-teman jadi boleh ke temannya suap petualang bagi teman-teman yang penasaran katanya settingan-settingan sini gak apa-apa tapi jangan bilang kalau capek capek pade capek tak tinggal karena saya full tenaganya full dan selalu dapat lokasi-lokasi itu yang bagus-bagus dan waduh aduh teman-teman lihat kekem ke deleng teman-teman emang itu settingan teman-teman tuh bukit dibuat dan ini jauh dari Wonosobo teman-teman ini jauh ini lokasi ada cincin mas atau tali bangsa disini juga ada sering king cobra dan juga ada kaka atau king koros itu banyak disini itu dulu dah pernah dapat di daerah sini itu ada kutunya apa ini bekas kutu tadi ini ada kutunya teman-teman dari kalau ular-ular liar itu pasti ada luka-luka pasti ada luka-lukanya oke teman-teman kita akan lanjut perjalanan lagi karena Suaputualang hari ini lagi heavy banget mencari ular belum lama ini baru saja sampai lokasi sudah dapat dua ekor hari ini hari keberuntuhan Suaputualang oke teman-teman kita lanjut perjalanan let's go selamat menikmati